Mungkin terlalu sering overheat ya dan ada sedikit keterlambatan lah dan tidak bisa meremehkan cooling system ya. Jadi nyemprot radiator kalau tidak rutin atau tidak... Ya air. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton UD Arianto channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabar ya teman-teman semua, saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Baik pada kesempatan kali ini saya bikin ini, bikin video sharing trouble ya. Ini unitnya doser CAT D9T ya. Jadi unit kelasnya kalau di Komatsu itu kelasnya 375. Ini masalah awalnya laporannya overheat ya. Jadi overheat, tadi kita coba cek di radiator core-nya dan fin-fine itu ternyata ada kebuntuan di situ, ada tanah nyumbat di situ. Terus kita coba semprot ya, ini ada saya tunjukkan video nyemprotnya. Ada yang menunjukkan di situ. keterpilar D9T ya doser keterpilar D9T mengalami masalah engine overheat masalahnya ada pada ini radiatornya buntu blok ya tadi kita coba semprot awalnya tidak tidak tembus ya ini ah ini D9T sekarang sudah tembus ya tadi awal tidak mau tembus ya coba kita tusuk-tusuk menggunakan kawat last yang dipipih dipipihkan kita tusuk bagian pin radiatornya kemudian kita semprot dan kita ulang-ulang langkah itu ini sekarang sudah mulai tembus semoga masalahnya selesai maksudnya problemnya tidak muncul lagi atau problemnya teratasi Oke makasih saya semprot tidak tembus awalnya awalnya tembus terus kemudian kita coba tusuk menggunakan itu apa namanya elektro udah lah sih loh kawat last kita pipihkan kita tusuk kemudian kita semprot dan kita ulang-ulang akhirnya kita ada tembus ya kemudian setelah itu kita coba cek fanspeednya fanspeednya aman ya secara visualnya aman cuman kita belum cek menggunakan tachometer terus kemudian karena ada kita lihat di apa namanya expansion tank itu kurang levelnya di gelas itu kurang kita coba tambah coolantnya kita tambah coolantnya kemudian kita coba running setelah apa namanya setelah running ternyata ada ini ada indikasi bubbling ya jadi keluar gelembung-gelembung ya kemungkinan karena ini tidak menggunakan kompresor jadi sumber udara anda sih ya sudah sumber udara kemungkinan besar dari kompresinya engine ya kompresinya engine masuk ke cooling system ya jadi kemungkinan besar headnya entah kereta atau gasketnya yang bocor ya karena mungkin terlalu sering overheat ya dan ada ada sedikit keterlambatan lah dan ini ini sebagai ini aja sebagai apa namanya pembelajaran buat kita semua ternyata kita tidak bisa meremehkan cooling system ya jadi nyemprot radiator kalau tidak tidak rutin atau tidak apa ya kita tidak baik maintenance ya tidak ada jadwal penyemprotan radiator ternyata bisa efeknya bisa panjang ya ini sekarang eh apa namanya cooling systemnya ada indikasi gelembung atau bubbling ya ya mau nggak mau nanti kita cek secara apa lebih lanjut ya kemungkinan paling buruknya engine nya atau engine headnya kita ngomong headnya kalau misalkan top overhaul top overhaul tapi ya secara yang yang pasti-pasti engine nya ya problem gitu ya coba kita running kita lihat di ini di apa namanya ditutupnya ini ada expansion tank ya kita running dulu teman-teman aman deh running ya preloop GRE KAMAR 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 Kita haiki dulu ya Ini 9T, doser cat di 9T, engine, cooling, ini bubble ya Terima kasih telah menonton Oke, itu ya, kondisinya seperti itu Ada bubbling di expansion tank Endes, tolong tutupkan, Des Tolong tutupin, Des Jadi ada bubbling ya, kemungkinan besar Karena efek, ini efek ya Efek dari, ya, miss maintenance sebenarnya Tidak ada schedule penyemprotan Sebenarnya ada schedule penyemprotan Cuman kurang, kurang apa ya Kurang konsisten Jadi, lagi-lagi kita yang salah ya Tidak ada, tidak ada konsistensi Untuk melakukan penyemprotan radiator Dan imbasnya atau efeknya Ya seperti itu, bubbling ya Mungkin segitu dulu teman-teman semua Sharing trouble Caterpillar di sebelanti mengalami masalah Hygiene overheat dan problem berikutnya Ternyata bubbling ya Kita bisa, apa ya Kita bisa simpulkan atau Kemungkinan besar masalahnya ada pada Head yang retak atau Gasket headnya yang bocor gitu ya Ya ini sebagai pembelajaran buat kita semua ya Jangan sepelekan nyemprot radiator Per service itu Per service 250 semprot Ya, itu pentingnya itu Hal-hal sepilih tapi dampaknya luar biasa Luar biasa besar ya Ya, oke Semoga teman-teman bisa Konsisten untuk Atau teman-teman mekanik nih yang disini Yang menonton bisa konsisten untuk melakukan Penyemprotan radiator ya Berkala ya Setiap sekali service Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati